Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan seris terbaru berjudul FUBAR. Warning, konten ini menggandung banyak spoiler. Bagi kalian yang ingin menonton seris ini secara penuh, kalian bisa langsung menonton seris ini dengan cara berlangganan di Netflix. Mince Nick kembali menghadirkan seris seperti Tulsaki. FUBAR menceritakan tentang seorang agensi IA yang telah bekerja selama 40 tahun lamanya. Ketika ia hendak memutuskan untuk pensiun, ternyata ia ditawari sebuah pekerjaan terakhir untuk membawa kabur salah satu agensi IA yang sedang terperangkap di sebuah misi berbahaya. Karena memang misi tersebut memiliki ikatan batin dengannya, mau tak mau agen tua itu memutuskan untuk menerima misinya. Dan saat ia sedang menjalankan misi terakhirnya itu, tanpa diduga kejutan terjadi ketika agen tua itu melihat putrinya sendiri yang ternyata adalah agen yang terperangkap di misi tersebut. Serta ia harus menyelamatkan nyawa putrinya. Apakah ia berhasil membawa putrinya hidup-hidup dari jeratan kartel narkoba paling mengerikan di dunia? Atau justru terjadi perselisihan di antara mereka berdua? So, without any further ado, let's get it to it! Scene dibuka oleh seorang agensi IA sepuh bernama Luke Brunner. Kala itu, ia baru saja berhasil menghanguskan barang haram, lalu menelpon pemadam kebakaran untuk meminta mereka agar segera menghentikan kebakaran itu. Ditemani oleh rekannya yang bernama Barry, Luke dituntun untuk pergi ke sebuah gang demi misi selanjutnya. Lantas dengan cepat, Luke mengambil pakaian pemadam kebakaran di dalam mobil, lalu ikut bersama para petugas yang hendak memadamkan api di lokasi kejadian. Sejujurnya, Barry terkejut saat melihat Luke yang masih tangkas dengan umur tuanya. Kemudian, Barry menyuruh Luke untuk masuk ke dalam sebuah got. Saat masuk ke dalam, Luke merasa tak nyaman karena ia kira dirinya akan masuk ke dalam got yang bersih. Padahal kenyataannya, got itu sangatlah bau. Bahkan Barry bertanya, Apakah di dalam sana terdapat coklat yang renyah? Baru saja Barry bertanya, Luke langsung menginjak coklat renyah tersebut. Tetapi ia tak peduli karena kini mereka berhasil masuk ke dalam distrik berlian Anwerp, tempat paling aman di dunia. Dengan cepat, Luke mengerjakan tugasnya untuk masuk ke dalam tempat teraman itu. Ia langsung mengabom seluruh berangkas berisi berlian, lalu pergi dengan cepat setelah berlian berhasil didapatkan. Karena berlian telah berada di tangan, alhasil Luke segera pergi ke seorang penadah untuk melakukan pertukaran. Ia akan memberikan berlian dan Luke mendapatkan titik koordinat dari seseorang. Tampak bisnis berjalan dengan baik karena Luke berhasil mendapatkan titik koordinatnya. Ia juga langsung mengirimkan titik koordinat itu kepada Barry yang dengan cepat diproses. Diledakan hingga pria yang merupakan pelaku penjualan manusia itu tewas ketika. Sembari berbincang, Luke memberikan hadiah untuk sang penadah. Namun tiba-tiba ternyata sang penadah menyadari jika perlian yang Luke bawa adalah berlian hasil curian. Padahal selama ini ia mengetahui Luke sebagai seorang pebisnis. Hal hasil karena Luke berbohong, ia langsung ditodong senjata oleh anak buahnya dan ia diberi pertanyaan apa yang ia inginkan. Tanpa rasa ragu, Luke menjawab bahwa ia hanya ingin titik koordinat pria tersebut lalu membunuh mereka semua dan pergi dari sini. Barulah mereka tahu jika ternyata Luke adalah seorang agensi IA yang sedang menyamar. Dan ketika mereka semua tengah lengah, Luke menyeprotkan sebuah asap dari teko yang ia bawa yang membuat mereka langsung tak berdaya begitu saja. Dan setelah misi berhasil dilakukan, secara resmi Luke mengajukan pensiun dari instansi CIA. Barry juga tak lupa segera menutup semua akses peralatan rahasia miliknya yang sengaja dibangun di sebuah tempat gym. Barry berkata ia tak sabar menunggu kehadiran Luke di Amerika. Lalu Sin beralih kepada Luke yang pada akhirnya kembali menghampiri rumah untuk bertemu keluarga tercintanya. Ia langsung memeluk beberapa anaknya yang sudah sangat rindu dengan kehadirannya. Tak lupa Luke juga menghampiri mantan istrinya, Tally, yang sedang memasak. Luke mengaku sudah tak banyak orang yang ingin lagi mengangkat beban, sehingga ia memiliki pikiran untuk menjual sebagian usahanya kepada Barry. Luke juga langsung menghampiri cucu kesayangannya, Romy, yang saat itu sedang bermain dengan Barry. Bahkan tak tanggung-tanggung, Luke menghadiahi cucu kesayangannya itu dengan berlian 18 karat. Padahal, Barry tahu berlian itu adalah barang bukti milik CIA. Hingga akhirnya, Luke bertemu dengan cinta matinya, Emma Brunner. Putri tercintanya yang baru saja mengumumkan jika ia mendapatkan pekerjaan di badan pemerintahan Departemen Guajira. Tampak memang Luke senang, karena ia tahu putrinya sangatlah pintar. Ia selalu mendapatkan nilai A di kelasnya, bisa bermain biola, tak merokok, tak meminum alkohol, maupun tak memaki. Emma di mata Luke adalah seorang putri yang sangat luar biasa. Tak lupa, Luke membawakan Emma sebuah hadiah berupa mixer, karena ia ingin Emma bisa membuatkannya sebuah kue. Dan, karena pertemuan mereka akan menjadi pertemuan sekaligus perpisahan mereka, karena Emma akan pergi, alhasil Luke mencoba untuk memberikan kado keduanya untuk putrinya, yaitu loyang adonan. Saat Luke pergi, Tally, mantan istrinya berkata jika ia pernah mengingatkan Luke untuk membawakan Emma bahan masakan dari India. Entah karena Luke tua atau pelupa, ia justru membawakannya mixer. Enam minggu, berselang, setelah pertemuan keluarga, Luke kembali menghampiri kantor CIA di New York untuk mengadakan perayaan pensiunnya. Bersama dengan Rue dan Aldon, mereka berbicara dengan sangat santai tentang rencana Luke setelah ia pensiun sebagai agen CIA. Luke mengaku, mungkin ia akan membeli sebuah kapal pesiar untuk dirinya dan Tally berlayar agar bisa bercinta hingga dengkul mereka kopong. Mendengar cerita itu, Rue dan Aldon tertawa, karena mereka tak bisa membayangkan sepasang kakek nenek bercinta di atas kapal. Tak lama kemudian, Luke mendapat panggilan dari Barry untuk masuk ke dalam kantor. Setelah Luke masuk, Barry dengan cepat membuat ruangan menjadi private dan memberitahunya jika salah satu agen mereka akan segera tertangkap. Seorang agen dengan kode inisial Panda sedang ditugaskan untuk mengawasi seorang kartel narkoba sekaligus pemilik senjata nuklir pemusnah masal berbahaya. Luke pasti tahu orang yang disebutkan olehnya, Omar Polonia. Saat melihat fotonya, Luke masih ingat Omar yang ia bunuh 25 tahun lalu di operasi Jungle Book. Namun, bukan itu masalahnya. Omar memiliki putra bernama Boro, anak yang diasuh oleh Luke karena ia merasa bersalah karena telah membunuh ayahnya. Kini, selang puluhan tahun setelah Boro lulus dari sekolahnya, ia mencoba untuk membangun kembali apa yang telah ayahnya ciptakan. Kini, Lape Palanmo memiliki ratusan ribu anggota yang sangat patuh kepadanya. Dan Boro menjadi seorang ditator yang menyeramkan bagi beberapa orang berbahaya di dunia. Yang harus mereka perhatikan adalah Boro memiliki seorang teman bernama Troy yang ingin membeli senjata pemusnah masal itu. Menurut intel mereka, Troy telah menyadari Panda sebagai seorang agen yang menyamar. Sehingga jika Troy bertemu dengan Boro, maka Panda pasti akan terdeteksi dan ia tak mungkin bisa selamat. Karena mereka tak bisa berkomunikasi dengannya setelah jaringan mereka terputus. Awalnya Luke menolak, karena ia telah memutuskan untuk pensiun sebagai agen lapangan. Tetapi karena beberapa alasan lain membuat dirinya berubah pikiran. Terlebih ketika Barry baru saja memberitahu jika sebenarnya Tally memiliki kekasih baru bernama Donnie. Tanpa banyak berbicara, Luke langsung tiba di Guyana. Ia diberitahu oleh para agen jika orang yang akan berhadapan dengannya adalah Kane Khan, pria terkuat kedua setelah Boro. Mereka mencoba untuk mengidentifikasinya, namun mereka tak dapat menemukan apapun. Ketika bertemu dengan Kane, ia tak diperbolehkan pergi terlebih dahulu karena Kane langsung memeriksanya. Ia beralasan mungkin Boro sangat mengenal Luke, tetapi tidak dengannya. Lalu setelah Luke dinyatakan aman, ia pun segera dijemput olehnya. Perjalanan tak memakan waktu cukup lama. Luke langsung bertemu dengan Boro yang sudah sangat merindukannya. Boro benar-benar memperlakukan Luke sebagai orang spesial yang ia kenal dengan sebutan Finn House. Atas apa yang pernah Luke berikan padanya sewaktu ia masih kecil. Boro juga membanggakan semua bisnis usaha miliknya di ladang ini, di mana hasil dari semua yang ia dapatkan tak terlepas dari bantuan seorang Luke Brunner. Kemudian, Boro langsung mengajak Luke untuk berjalan-jalan sejenak melihat ladang yang ia miliki di sini. Para agen di belakang layar mengidentifikasi beberapa anak buah dari Boro. Menurut mereka, semua anak buah Boro sangatlah berbahaya, karena seorang buruh tani pun adalah pasukan khusus dari Ecuador. Lalu setelah melihat pertanian, kini saatnya Boro memperlihatkan pertarungan yang sering diadakan di ladang miliknya. Ia sangat menyukai seorang petarung bernama Danny. Awal Luke melihatnya, ia mengira Danny adalah seorang pria kecil dengan tinju yang besar. Tetapi, Boro berhasil mengejutkannya saat Luke bisa melihat jelas siapa Danny kecil itu. Ya, kalian tak salah lihat. Dia adalah Emma Brunner. Melihat putrinya sendiri menjadi seorang petarung membuat Luke tak bisa berkata-kata. Bahkan, saat itu Emma berhasil mengalahkan seorang pria sendirian. Setelah pertarungan selesai, Emma meminta bantuan kepada wasit untuk memperbaiki sendi di bahunya. Kemudian, Emma diperkenalkan dengan Vinhos atau ayahnya sendiri. Mereka tak memperlihatkan kecurigaan satu sama lain. Mereka justru saling memuji dan ketika Boro mengerjakan urusan lain serta berpamitan pada mereka, Emma langsung menarik Luke ke dalam hutan. Sesampainya di sana, Emma langsung mengumpat dengan berbagai kata kasarnya. Dan karena Luke pun tak tahu semua ini, ia langsung segera menelpon Barry yang mulai panik karena hubungan di antara putri ayah itu telah mengetahui satu sama lain. Dengan dorongan dari Ru dan Aldon, Barry memutuskan untuk mengangkat panggilan video tersebut. Ia langsung mendapatkan cacian dari mereka berdua. Karena sebetulnya, baik Luke maupun Emma sama-sama tak tahu jika mereka bekerja sebagai seorang agen CIA. Barry beralasan, Emma adalah seorang wanita cerdas, memiliki poin tertinggi di CIA, tak memiliki penyakit jantung, sehingga Departemen sangat menyukainya sebagai seorang agen. Ia meminta maaf pada Luke karena telah menyembunyikan semuanya. Lalu setelah telepon ditutup, Luke kecewa karena Emma telah membohonginya. Ia juga baru tahu jika ternyata Emma merokok. Tetapi kekecewaan itu diputarbalikan oleh Emma yang merasa telah dibohongi oleh ayahnya seumur hidup karena ia hanya tahu jika ayahnya memiliki usaha hajim. Padahal nyatanya, ia telah bekerja sebagai agen CIA selama 40 tahun lamanya. Perdebatan antara mereka tak berhenti sampai di situ. Di malam hari, Barry memperingati mereka untuk berhati-hati karena kini fokus dari Luke adalah mengeluarkan Emma dari marah bahaya seorang boro. Lalu karena boro malam ini mengadakan pesta, alhasil ia harus berpamitan terlebih dahulu. Pesta pun diadakan, boro membuka acara makan malam dengan sambutan hangat di mana ia sangat menghargai seorang fin host sebagai salah satu orang paling berpengaruh di hidupnya selain ayahnya sendiri. Kemudian, boro juga memanggil salah satu prajurit terlambat di kartelnya, yaitu Giacomo. Ia menyuruh Giacomo untuk menaiki panggung, membicarakan kehebatannya, hingga tiba-tiba boro bertanya di mana uang yang sengaja ia sembunyikan. Pertanyaan itu justru membuat Giacomo panik dan ketakutan, sehingga ia tak bisa menjawabnya. Dan tak lama kemudian, boro mengeluarkan senjata, lalu menembaknya tepat di hadapan semua orang, hingga darah Giacomo muncrat ke arah pemain musik. Untuk membuktikan jika itu adalah hukuman, apabila seseorang mencoba untuk mengkhianati keluarga. Dengan tanpa rasa bersalah sama sekali, boro menyuruh musik untuk kembali diputar. Lalu ia menghampiri Luke yang sedang membangkit danging Danny, dan boro merasa Luke tertarik padanya. Namun Luke menjawab jika ia terlalu tua untuknya. Ketika boro berpamitan, Luke menabrak seorang pria yang ternyata menyelipkan sebuah kertas di lengannya. Ia langsung segera menghampiri Emma, mengajaknya berdansa sembari memberitahunya untuk berimprovisasi, karena mereka tak bisa mengikuti instruksi dari CIA. Luke juga membahas tentang William, orang yang memberinya kertas. Emma tahu karena pria itu adalah prajurit paling lama dari semua anggota. Luke berkata, William mengajak mereka untuk pergi bersama-sama, karena ia tahu Finhouse adalah seorang prajurit sewaan. Lantas dengan cepat mereka pergi dari pesta lebih awal. Lalu scene menunjukkan anak buah dari boro yang berhenti ketika hendak menjemput Troy karena mereka melihat bangkai sapi di tengah jalan. Saat mereka perlahan mendekat, tiba-tiba muncul sebuah pisau yang menusuknya juga seorang Luke yang menggoroknya secara vertikal, khas dari seorang Luke Brunner. Luke sesungguhnya tak mengerti mengapa putrinya harus bersembunyi di dalam tubuh sapi. Alih-alih ia bersembunyi di dalam semak. Emma beralasan karena mereka tak tahu siapa yang diutus oleh boro. Setelah berhasil mengkudeta, mereka langsung pergi untuk menghentikan Troy. Di perjalanan mereka kembali berdebat, di mana Luke mencoba membahas tentang apakah Emma pernah tidur bersama boro. Emma marah karena ia tak sudi berhubungan dengannya. Tetapi ia tak mengelak jika dirinya sudah tak lagi perawan. Dan saat mendengar pernyataan itu, Luke sedikit sedih karena ia ingin Emma menikah terlebih dahulu sebelum ia melepasnya. Tak lama kemudian, mereka melihat Troy yang melambaikan tangan di tengah kebun. Dan tanpa rasa ragu, Luke menambah kecepatan mobil lalu menabraknya. Tak hanya itu, Luke juga memundurkan mobil kembali untuk memastikan bahwa Troy telah tewas. Keesokan harinya, Emma menunjukkan lokasi di mana boro menyembunyikan senjata nuklirnya. Ia mengaku bisa masuk ke dalam. Namun masalah mereka adalah boro selalu menyiapkan prajurit dengan senjata, AK-47 serta MP-7 lengkap. Maka dari itu, Emma memberikan perlengkapan senjatanya kepada ayahnya sendiri dengan senjata paling kecil kesukaannya. Tetapi, 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 pandangan dari Luke justru terfokus kepada senjata lain saat ia melihat sebuah lipstik yang bergetar. Tentu Emma ketar-ketir saat ayahnya menemukan lipstik bergetar miliknya. Sempat terjadi permasalahan di antara mereka berdua, hingga semua pecah ketika mereka mendengar suara dari boro yang meneriaki namanya. Luke lantas langsung keluar, mempertanyakan apa yang terjadi. Nampaknya, mereka menyadari jika Troy telah menghilang, dan Kane mencurigai Luke sebagai orang yang baru saja datang ke tempat mereka. Awalnya, Luke tak mau mengaku hingga tiba-tiba seorang berteriak saat melihat sebuah mayat mengambang di atas air. Saat itu, boro sebenarnya memeriksa terlebih dahulu mayat itu. Dan saat ia mengetahui bahwa mayat itu memiliki luka gorok dengan vertikal, ia dengan cepat memerintahkan semua anak buahnya untuk mengejar Luke yang saat itu telah kabur. Ketika sedang kabur, mereka kembali bertemu dengan William yang ternyata telah menunggu. Lantas mereka langsung mengambil senjata nuklir milik boro terlebih dahulu, kemudian pergi menggunakan salah satu mobilnya. Di tengah perjalanan, anak buah boro mengejar. Disinilah Luke memperlihatkan keahliannya di mana ia tiba-tiba melompat ke arah mobil tersebut. Menghajar anak buah dari boro hingga ia benar-benar tak sadarkan diri. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Luke, Emma, serta William dan keluarganya yang kembali terciduk oleh boro ketika mereka berhasil terkepung olehnya. Mereka tak bisa berbuat banyak selain berdoa untuk keselamatan nyawa mereka masing-masing. Dan pembahasan dari series Fubar season pertama episode 1 pun berakhir disini. Bagaimana menurut kalian series dari Fubar? Apakah series ini jauh lebih seru daripada series Tulsaking? Berikan kami komentar positif di kolom komentar serta tetap jangan lupa subscribe channel kami serta channel Tunic Fix karena kami akan membahas Fubar setiap harinya. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Selanjutnya selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.